Oke, kita belajar bersama lagi dalam pembelajaran digital kita berkenalan dengan Google Scholar. Pada part keempat ini, kita akan belajar bagaimana melakukan validasi referensi dari sebuah daftar pustaka, baik daftar pustaka dari karya ilmiah, sejenis skripsi, tesis, maupun disertasi, maupun daftar pustaka dari sebuah jurnal. Selain itu, kita akan belajar bagaimana melakukan citasi dan mencari referensi dari suatu jurnal atau dari suatu halaman Google Scholar peneliti-peneliti. Oke, kita langsung saja. Namun sebelumnya, tentunya sebelum kita lanjut, pastikan Anda subscribe dan aktifkan lonceng, serta Anda dapat membagikan video-video pembelajaran yang ada dalam channel ini. Oke, kita mulai saja. Di Google Scholar tentunya di pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menggunakan Google Scholar untuk mencari referensi dari suatu karya ilmiah, baik buku maupun jurnal. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana memvalidasi sebuah daftar pustaka. Nah, untuk studi kasus, saya memiliki daftar pustaka dari sebuah skripsi yang belum disusun dengan sempurna tentunya. Oke, ini ada beberapa referensi yang dituliskan dalam format apa style, namun sepertinya beberapa referensi tidak ditulis dengan begitu baik. Sebagai informasi bahwa beberapa penulisan dalam daftar pustaka itu menggunakan berbagai macam style, namun pada pembahasan kali ini, kita akan membahas penulisan daftar pustaka menggunakan format apa style. Nah, pada dasarnya, format apa style memiliki gaya penulisan style itu berupa nama, kemudian tahun, kemudian judul, setelah itu sumber pustaka apakah dari jurnal atau dari buku, kemudian biasanya diikuti dengan nomor volume, kemudian biasa disertai dengan halaman, jika referensi tersebut memiliki nomor halaman yang diindeks oleh Google Scholar. Oke, namun, beberapa penulisan daftar pustaka itu tidak mengikuti format tersebut. Nah, ini kebanyakan kesalahan-kesalahan biasanya mahasiswa, sebuah tugas akhir, biasanya dalam penulisan daftar pustaka tidak begitu benar, tidak begitu bagus dalam menuliskan format apa stylenya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan ketika daftar pustaka, baik dari artikel maupun jurnal yang dipublish di repository, itu tidak diindeks, karena format penulisannya itu tidak benar. Oke, untuk itu pada pembelajaran ini, kita akan coba membedah daftar pustaka ini, mencoba mencari dan menunjukkan dengan mudah bagaimana mendapatkan format apa style, dengan menggunakan tentunya Google Scholar. Oke, pada referensi yang pertama, daftar pustaka ini penulis ingin mencitasi, menuliskan dalam daftar pustakanya, mungkin dalam referensi sebelumnya ingin menjelaskan tentang sistem pakar, teori, dan aplikasi. Mungkin ada pengertian tentang sistem pakar, sehingga merujuk penelitian dilakukan oleh Andreas Andoyo tahun 2014. Namun tentunya penulisan ini tidak begitu sempurna, sehingga kita harus memperbaiki kembali. Kelebihan ketika kita menggunakan Google Scholar, kita tinggal mencarinya, mencari dengan cara mengkopi referensi ini, dan kita bisa dengan mudah mencari, apakah penelitian tersebut memang ada dalam pencarian Google Scholar. Tentunya pada pembahasan kali ini kita fokus pada referensi yang diindeks oleh Google Scholar. Nah, tadi saya ingin mencari penelitian ditulis oleh Andreas Andoyo dengan judul Sistem Pakar Teori dan Aplikasi. Namun dalam pencarian saya, ini tidak tepat mendapatkan judul tersebut, baik di judul artikel maupun di dalam naskah terkait referensi ini. Menjadi kunci bahwa yang kita cari ini kan judul, sehingga ini bisa kita hapus, kemudian kita cari lagi. Nah, untuk memastikan bahwa ini ada dalam judul, kita bisa melakukan pencarian lanjutan, penelusuran lanjutan sebagaimana pembelajaran kita sebelumnya, dan kita bisa temukan di dalam judul artikel. Oke, hasil pencarian kita dari daftar pustaka yang pertama yang ditulis oleh Andreas Andoyo ini sepertinya tidak ditemukan di Google Scholar. Sehingga Google Scholar memberikan beberapa referensi artikel atau buku yang bisa kita gunakan. Kalau saya lihat di pencarian ini untuk pengertian sistem pakar, sebenarnya banyak juga dibahas di teori-teori yang lain. Kalau persis untuk buku, ini ada empat hasil yang biasa kita gunakan oleh S. Kusrini tahun 2006, ada juga tahun 87, ini 2006 dan ada juga 2007. Terserah jika referensi ini misalnya ingin 10 tahun terakhir, tentunya semua referensi yang dimunculkan ini tidak ada yang memenuhi syarat. Namun, sekiranya dalam pencarian referensi kita di daftar pustaka, harus diriak dulu, apakah referensi yang pertama ini hanya sekedar ingin mendapatkan penjelasan tentang sistem pakar atau contoh implementasi. Ini juga perlu divalidasi. Tapi anggaplah ketika ingin menjelaskan tentang teori dan aplikasi secara umum, kita bisa menggunakan beberapa rujukan yang dimunculkan oleh Google Scholar. Nah, ini contoh Kusrini 2006. Ini sistem pakar teori dan aplikasi penerbit Andi, Yogyakarta. Ini kita tinggal copy, kemudian kita ganti. Sudah dipastikan bahwa referensi yang pertama kita ini pasti akan diindeks oleh Google Scholar karena memang berasal dari Google Scholar. Kita lihat lagi referensi kita yang kedua. Ini tentang sistem pakar diagnosa penyakit tanaman singkong menggunakan metode case-based reasoning. Kita lihat untuk dicocokkan ya. Penulisnya oleh Batu Tihie, HM, 2018. Oke, ini tinggal kita ganti. Kita coba cari. Apakah memang diindeks oleh Google Scholar? Oke, di pencarian saya ini sudah ada ya. MH Batu Tihie ya. Persis dengan referensi kita yang pertama. Persis dengan referensi kita yang kedua ini ya. Yang pertama tadi sudah selesai. Yang kedua ini persis. Namun perhatikan ya tentunya penulisan ini perlu kita validasi sehingga ketika kita menuliskan format yang benar dalam daftar pustaka kita baik jurnal maupun skripsi yang di-publish di repository nanti daftar pustakanya itu mudah diindeks oleh Google Scholar. Dan untuk mendapatkan format apa style? Sangat mudah tinggal klik tanda kutip sebagaimana pembelajaran kita sebelumnya. kita tinggal copy ya. Pasti. Oke. Untuk pengaturan ukuran huruf dan jenis font itu nanti kita tinggal atur kembali. Oke. Tapi yang pasti bahwa referensi ini sudah dipastikan akan mudah ditemukan atau mudah diindeks oleh Google Scholar karena menggunakan format yang tentunya berasal dari Google Scholar. Oke kita coba lagi yang ketiga. Referensi yang ketiga ini tentang penerapan metode inference tree dan forward chaining dalam sistem pakar diagnosis hama dan penyakit kedelai. Nah ini ditulis oleh Desta Rianto. Oke kita coba cari dalam judul. Pastikan tanda al-intitol ini tidak dihapus karena kita mencari judul. ya pas tepat pada judul. Oke. Ini langsung didapat ya. Dengan mudah kita tinggal rujuk. Kita tinggal copy. Oke. Tinggal masuk ke format kita. Tinggal mengganti. Kita sudah memiliki tiga referensi yang sudah divalidasi. Yang pertama tadi ya kita direkomendasikan untuk mengganti karena referensi yang pertama tidak ditemukan. Yang kedua dan ketiga ini ternyata memang ada diindeks oleh Google Scholar namun format sebelumnya tidak sesuai dengan format apa style yang diharapkan. Oke. Ilustrasi yang ketiga kita coba lagi. Ini penulis hanya menuliskan judul volume dan mungkin ini tanggal terbit ya. Oke. Sehingga referensi ini mungkin tidak valid. Kita hapus. Oke. Kita lihat referensi ini ya. Ingin mengambil referensi dengan judul sistem pakar diagnosis penyakit pada tanaman jagung menggunakan metode forward chaining berbasis android. Ditulis oleh Mustika Air tahun 2018. Oke. Kita coba copy. Kemudian kita coba cari di Google Scholar. Oke. Ternyata memang ada ya. Dengan judul dan persis sistem pakar diagnosis penyakit pada tanaman jagung. Menggunakan metode ini yang didapat ya. Menggunakan metode knife bias. Sementara di pencarian kita ini menggunakan metode forward chaining. Jika ditemukan memang pasti itu yang kita butuhkan. Namun jika tidak ditemukan maka sebaiknya referensi tersebut kita harus apakah diganti ya mencari referensi yang terkait lainnya. Nah ini tidak ditemukan hanya memberikan rekomendasi satu jurnal ya. Walaupun dengan menggunakan metode yang berbeda. Nah ini menjadi rekomendasi apakah memang referensi pembahasan kita sebelumnya dengan merujuk tulisan ini. Apakah memang spesifik harus menggunakan referensi ini ya. Menggunakan metode forward chaining. Atau memungkinkan kita mengganti referensi ini yang valid di Google Scholar. Oke. Jika misalnya referensi ini memang memungkinkan untuk kita ganti. Maka kita bisa tinggal rujuk saja ya. Tentunya untuk mengakses jurnalnya kita tinggal melihat di samping kanan ada PDF ya. Kita tinggal download dan membaca jurnalnya untuk mencocokkan apakah referensi ini memang terkait dengan penelitian kita. Oke. Tadi format apa style saya sudah copy. Ya. Kita tinggal paste di sini. Oke. Sehingga formatnya memang sudah menggunakan format yang bisa diindeks oleh Google Scholar. Oke. Ini tentunya paper yang tadi ya yang kita ganti. Kita bisa membaca kembali ya apakah memang sesuai dengan referensi yang kita inginkan. Jika memungkinkan kita harus mengganti karena referensi sebelumnya tidak diindeks oleh Google Scholar. Atau kita tidak temukan di Google Scholar. Oke. Untuk beberapa referensi yang lainnya tentunya di daftar pustaka kita bisa lakukan cara yang sama sehingga penelitian kita ya. Yang kita lakukan dengan penulisan daftar pustaka tentunya valid dan diindeks oleh Google Scholar. Apakah nanti daftar pustaka ini merupakan bagian dari karya ilmiah ya. Berupa jurnal, artikel jurnal atau berupa skripsi ya. Karya tugas akhir yang di upload di repository ya. Nanti tentunya penulisan daftar pustaka yang baik nanti akan mudah diindeks oleh Google Scholar. Oke ya sekian pembelajaran kita kali ini ya. Sebagai review tadi kita sudah mencari referensi untuk mencocokkan apakah daftar pustaka kita ini sudah memiliki penulisan yang baik dan benar. Sesuai dengan penulisan format apa style ya. Sebagai contoh kasus pada pembelajaran ini yang tentunya terkait dengan indeksasi Google Scholar. Jadi ada beberapa referensi tadi ya. Kita coba cari di Google Scholar dan ternyata ada yang ditemukan dan ada yang tidak. Pastikan bahwa referensi yang kita tuliskan dalam daftar pustaka ini telah ada dalam indeksasi Google Scholar. Sehingga memungkinkan ketika kita membuat karya ilmiah baik itu tugas akhir yang di upload di repository atau buku. Atau misalnya kita membuat artikel ilmiah untuk dipublish pada jurnal penulisan daftar pustaka kita mengikuti format apa style yang baik dan benar. Sehingga indeksasi oleh Google Scholar itu menjadi lebih mudah dan memastikan bahwa referensi kita valid. Oke sekian pembelajaran kita kali ini. Belajar bagaimana memvalidasi daftar pustaka kita dengan menggunakan Google Scholar. Dan bagaimana melakukan citasi dan bagaimana mencari citasi dan melakukan citasi. Oke sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.